Halo adik-adik, hari ini kita akan mengerjakan soal yang adik-adik lihat pada layar ya. Nah, pertama adik-adik harus perhatikan nih, kalau operasi pembagian, kalau positif dibagi dengan positif, maka hasilnya positif. Positif dibagi negatif, maka hasilnya negatif. Dan negatif dibagi dengan negatif, maka hasilnya positif ya adik-adik. Begitu pula dengan operasi perkalian. Kalau positif dikali positif, hasilnya positif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Dan negatif dikali negatif, hasilnya positif ya adik-adik. Nah, sekarang kita masuk untuk mengerjakan soal ya. Tapi sebelum itu adik-adik harus tahu nih, kalau operasi perkalian harus kita kerjakan terlebih dahulu ya. Setelah itu, kita mulai masuk ke dalam soal. 250 ditambah minus 8 dikali 25. Nah, kalau begitu kita harus tahu nih, yang harus kita kerjakan dahulu kan adalah operasi perkalian. Berarti 250 ditambah minus 8 dikali 25. Hasilnya adalah 250 ditambah minus 200. Nah, 200 ini kita dapatkan dengan menggunakan operasi perkalian bersusun ya adik-adik. Sehingga dapat kakak tuliskan menjadi 25 dikali dengan 8. Hasilnya adalah 8 dikali 5 adalah 40. Kita simpan 4. 8 dikali 2 adalah 16. Ditambah 4 yaitu 20 ya adik-adik. Sehingga minus 8 dikali 25 hasilnya adalah minus 200 adik-adik. Kalau begitu, juga adik-adik harus ingat nih, kalau operasi penjumlahan bertemu dengan operasi perkalian negatif, maka hasilnya akan negatif. Sehingga kita dapatkan 250 dikurangi 200, hasilnya adalah 50 adik-adik. Nah, sudah selesai nih. Mudah banget kan adik-adik? Sekarang, kakak berharap semoga adik-adik ke depannya bisa lebih rajin belajar matematika ya.